Intro Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Majalengka pada minggu petang menyebabkan pergerakan tanah di desa Mekar Mulya. Sebanyak 19 rumah warga di desa Mekar Mulya kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka terdampak pergerakan tanah. Warga kemudian berduyun-duyun meninggalkan tempat tinggal mereka guna menghindari korban jiwa dan ke tempat yang lebih aman. Dinas terkait dan unsur muspika kemudian melakukan peninjauan ke lokasi sekaligus tim rescue BPBD Majalengka melakukan asesmen ke lokasi yang terkena pergeseran tanah. Tim rescue BPBD Majalengka menempatkan personila di TKP untuk melakukan penelitian dan membantu mengevakuasi warga yang masih bertahan di kawasan bencana. Bantuan sembako juga diberikan berupa 2 kuintal beras dan 20 dus mie instan dan akan dilanjutkan bantuan serupa oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majalengka. Ya terasa itu rumah pecah-pecah itu, bambu, kayu, patah. Termasuk tanah Pak? Iya. Terus bagaimana sekarang penguat di sini Pak? Ya sudah pada ngungsi, sekarang sudah layak dihuni Pak. Sudah tidak ada di rumah, sudah tidak ada di lokasi. Saya sudah menghubungkan ke warga masyarakat supaya bersifat tenang, tenang, jangan panik. Insya Allah kami ke pemerintahan akan menghubungkan disipasi dan penelitian mereka ditempatkan di tempat-tempat tenang yang kami inginkan dari pemerintah daerah. Kemudian untuk sementara mereka kami tempatkan di rumah-rumah ini saudara-saudaranya, ini satu rumah itu dihubungi kurang lebih 4 kakak, lalu 1 kakak 5 orang 20 orang. Jadi kurang layak saya rasa. Dari Majaleng Kajo Barat, Eduardus Pendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih.